salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya agak sedikit jadi gini nama saya sebenarnya pertanyaan ini diajukan oleh rekan saya sesama pekerja juga disini beliau bertanya kepada saya karena saya gak tau saya jawabnya kan gak tau jadi gini Gus yang pertama pertama itu dia ngomong itu gini Gus apa namanya jadikan istri itu adalah tulang rusuk dari suami si persepsi dia saya hanya menggaris-garis seperti itu kemudian yang kedua kalau menyakiti itu kan dosa buat yang apa yang dosa buat yang menyakitinya persepsi dia begitu kemudian dia bilang seperti ini kalau semisal kalau semisal saya apa kalau semisal ada seorang suami nikah lagi itu bagaimana gitu kan dia bilang kayak gitu itu yang pertama itu yang pertama katanya kan katanya kan istri itu kan kalau menyakiti dari diri sendiri persepsi dia itu sama saja dosa nah kemudian setelah itu kalau semisal istrinya sangkit terus sampai meninggal itu otomatis dosanya terus-terus istrinya itu hidup persepsi dia seperti itu kemudian yang kedua dia bilangnya ini sedikit insensitif mohon maaf jadi yang kedua dia itu bilang seperti ini nah yang kedua itu kalau semisal katakan dia itu bilang gini kalau semisal saya katakan dia sepertinya seperti itu saya kemudian bilang sama istri saya suruh istri saya itu nyari wanita lain kemudian bersama dengan istrinya itu melakukan hal yang seperti dilakukan suama istri nah itu kan kata dia itu kan cuma satu kali nah satu kali berarti dosanya cuma satu kali gak seumur hidup nah persepsi dia itu seperti itu dia bertanya kepada saya gimana hukumnya gitu kan dosa yang terus-menerus karena istrinya sakit karena dipoligami atau melakukan hal seperti itu hanya dalam satu hari dia bertanya seperti itu mohon bercerah begini ya jadi pertanyaan seperti itu itu kategorinya ini keluhan ya kalau tanya gimana hukumnya poligami hubungannya dengan istri ya yang jelas siap perang kalau hukum dasar dalam islam memang jelas boleh tapi ya boleh dan siap pada resikonya sudah biasa saja gak usah kalau dosa dan gak dosa itu ya tergantung artinya tergantung itu sakit menyakiti itu kan relatif kalau suatu haram ya dosa kalau gak ya dosa satu ya dihitung satu satu dihitung seumur hidup tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya melangkolis perasaan tersakit itu kan melangkolis tapi sebetulnya kadang nyakitinya tetap satu misalnya sebetulnya sebaliknya juga bisa istri kamu nyakiti kamu itu kan kalimatnya sekali tapi sakitnya kan berlanjut jadi ya sama nanti tanyakan malaikat bagian nulis ini dosanya ditulis berapa jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sambil juga gaya-gaya nantor karena apa ya problem sosial itu kan memang lazim ya jadi kalau milih merantau di Korea misalnya mungkin cari uang gampang tapi resikonya jauh dari apa keluarga kalau kumpul keluarga nyari uang susah tapi dekat keluarga tapi resikonya apa dimarahin diumeli ya sudah hidup seperti itu saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali kitab itu cerita begini semua yang ditakdirkan Allah itu baik yang gak baik hanya satu maksiat karena gak boleh kamu zina maling berdasar kodok asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif termasuk beliau mencontohkan gini contohnya pasti unik ini terutama yang punya teman-teman banyak kata siapa dia teman akrab setelah saya miskin gak dijemur lagi kodol zaman saya kaya sering kesini banyak gak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu zaman kaya temannya banyak zaman miskin hilang ditinggal itu kata kitab itu bagus Allah mentakdir begitu itu bagus coba kamu kaya raya dulu sering nraktir teman terus numpah limusin bareng kemana-mana tadi saya ada ntar limusin korea orang miskin teman tetap kesitu padahal kamu sudah buruhnya orang bikin bata buruhnya orang manol kerja di pasar malah malu jadi tontonan artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman gak ngejengok itu bagus kalau kita miskin terus teman-teman jengok malah jadi tontonan pernah kaya raya nraktir ditilihi teman pas buruh di rumahnya orang milih ditilihi apa milih enggak malu kan artinya sebetulnya keluhan manusia itu cemen saja bilang apa oh sekali zaman saya jatuh udah ada yang jengok saya kalau itu pas jatuh jengok mana ya temanku pasti jengok buruh botol di rumahnya pasti tentak lagi bos artinya gini loh kalau Allah sudah mengaktir sesuatu itu pasti maslahat mungkin maslahatnya kita jatuh itu teman-teman lupa terus kita bisa intro peksi bangkit lagi nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus keren jadi artinya gini loh banyak keluhan-keluhan manusia sebetulnya enggak proporsional Allah sudah menyiapkan seperti misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet memang lelaki gak dicerewet terus turun mobil baru hanya cerewet ini ada pelecut apa semah kalau guru saya kalau berguna ke di buju konaan riman fakir selawas orang lana rai-rai gini ke buju riman mesti tajamin turun makan rokok turun makan kopi sampai mati barokannya sampai begini barokannya apa kecerewetan kecerewetan jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah pertimbangkan laki-laki laki-laki kebiasa manusianya jadi nikmat begitu juga poligami poligami itu dihalalkan Islam tapi kan dapat nikmat masa dapat nikmat gak dapat umpatan gak dapat maki-makain ya sudah tinggal kita nonton saja lehernya sesuatu bilang kan pasti ada resi resi saya sering bilang ke teman-teman saya datang kalau kamu poligami tapi ada resepsinya waduh resi perang ada yang berani poligami pakai resepsi jadi menurut saya kita ya jangan merubah hukum Islam tapi ya ngitung kekuatan dan kemaslahan makanya kata Quran kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup kalau kamu bukan takut tidak adil pasti tidak adil rai-rai gini itu pasti ya saya kira demikian monggo pertanyaan selanjutnya monggo Pak Ustadz muda dari Nonsen Kang Jumati warna warna saya Jumati Masa Jumati ini saya mau tanya maka aku benar kodok kodok akdir apabila nasib yang terakhir kodok kodok akdir kuan nasib Terima kasih Terima kasih Masa Allah terlambat berpikir kan kira-kira gitu Semuanya sudah disetting Allah Masa ada kejadian di luar settingan Allah Dari segi itu kita harus iman Semuanya sudah ditaktir Dari segi bahwa itu nanti jadi alat justifikasi kesalahan Kita harus menghentikan Membicarakan kodok-kodar Makanya hadisnya Nabi Ini penting kearifan seorang ulama Hadisnya Nabi tentang kodok-kodar itu pasti dua Berkali-kali itu dua Ada hadis yang menerangkan Tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan bumi Kecuali sudah dikodok Tapi ada hadis Jika ada orang mencacimaki sohabat saya Maka kamu harus berhenti Jangan ikut Ketika ada orang mendiskusikan kodok-kodar Kamu harus berdiam Tidak usah ikut terli Karena nanti syariat bisa runtuh Orang Korea itu sudah kersani Allah Orang Italia Kristen juga kersani Allah, ngapain kamu pikir sudah dikersani Allah, kacau semua Tapi kalau Kita misalnya ngalami nasib yang buru Kemudian ingin introveksi Kadang yang meringankan itu Kalau kita iman sama kodok-kodok Misalnya kamu punya kasus berat Terus mau putus asa Itu kadang-kadang yang menenangkan kita Itu ya sudah lah Semuanya sudah ditak Jadi istilahnya Corobah Esa Gaulnya itu ya Membicarakan takdir Kak Pesu Bermata Dua Kadang positif Kadang negatif Maka kuatkan syariat itu Syariat dikuatkan ya Pokoknya ngadepi masa depan saja Kalau punya utang ya hitamnya nyawur Jangan sudah kodok-kodar Misalnya nyawur Istri pulang ya dijemput Jangan sudah kodok-kodar Biar Jadi makanya Agama ini kawallah dengan syariat Apa yang kita alami itu kawal dengan apa Misalnya Anda pernah dosa besar Atau dosa kecil Ya sudah Beritanya syariat Tobat ya Tobat Istighfar ya Istighfar Jangan lalu gak istighfar gak Tobat Kan sudah ada cara tanya Jadi makanya Tentang kodok-kodar itu Semau lama Ya karena beliau-beliau baru satu Lalu Ya ngetikannya dua kali Ada saatnya baik dibicarakan Ada saatnya baik tidak Tentang kodok-kodar itu Tentang kodok-kodak Apakah Sholat yang tidak kusut itu bisa diterima Oleh angkos subhanahu wa ta'ala Karena kami Karena kami Sholat Mesin berbunyi Dan menteri-menteri waktu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh begini Siapa Margyono Gini mas Margyono apa Margyono Oh Margyu jalan Ono itu ada ya Selalu ada jalan Terus jalan untuk nyuri-nyuri waktu untuk sholat Oh begini Saya seneng sama pertanyaan Anda Karena Apa ya Bikin jalan Jadi ya khusut itu Kalau tasrifan sorosnya Khosha'ah Yahshau Khusukan Khosha'ah Yahshau Khusukan Khusukan Maksudnya takut Takut kepada Allah Sehingga menurut saya Bekerja-bekerja Korea gini Tampang-tampang begini Sudah nyari uang Kerja di negara ateis Terus ada waktu kencing Ya biasanya nyuri waktu sholat tuh Lima menit itu Karena izin untuk apa Ke Thailand Ke Thailand Sholatnya terpaksa di ruang apa Asal jadi klosetnya ya Jangan di klosetnya Itu menurut saya sudah bentuk khusyuk Karena yang mendorong itu adalah Ketakutan kita akan hukum Allah Kita takut kalau meninggalkan Tapi kamu sudah bisa bayangkan khusyuk Kayak ulama-ulama Mursyid-mursyid Sholat Mwangi Sampai lupa waktu Ya di PHK Jadi anda memutuskan diri Waktu ke kamar mandi itu Sebagai waktu yang akhirnya Kamu gunakan untuk Sholat Sudah ekspresi kekhusuhan anda Sudah cukup Tidak ulama Tidak mufti Tidak roh islam Ya saya ulang lagi Khusyuk Maknanya takut Apa? Jadi takut itu macam-macam Takut meninggalkan perintah Allah Itu sudah bentuk khusyuk Ya takut meninggalkan perintah Allah Sudah bentuk khusyuk Termasuk takut sholat lama Itu juga bentuk khusyuk Karena begini Kalau anda sholat lama Kemudian melampaui Batas waktu yang diizin Dan kemudian Anda ditegur Kemudian anda di PHK Nanti pulang ke istri Nanti istri kamu Salah sholat Nanti sholat menjadi prop Jangan sampai agama ini Menjadi kambing hitam Selamatkan sholat anda Termasuk jangan sampai Anda di PHK Karena melakukan sholat Nanti sholatnya jadi problem Jadi momok Oh gara-gara sholat di PHK Maka kalau anda sholat pas Pas itu tadi 5 menit tadi Itu bagus Sholatnya sah Sholat tidak jadi momok peker Jangan Sehingga Rasulullah SAW Saking baiknya itu Kalau ada petani Kok sholatnya suwi-suwi Ya sama-sama ditegur Masyur kan riwati itu Ada seorang petani Pengembala untar Sholat Mak memuat dan jabal Imamnya itu baca bakor Yakrok suratel bakor Yutong wilujibdan Jadi membaca surat bakor Lama Akhirnya si petani Wah ini bisa dimarin Majikan saya Kalau saya teruskan makmum dia Tengah-tengah sholat Dia mufarokoh Semain kulhu selesai Pokoknya imamnya ditinggal Yang suratel ikhlas Ya sudah Terus Imamnya tersinggung Wah itu orang pun afek Dimamin Tidak sampai selesai lari Sehingga cerita Dua orang ini mengadu ke Rasulullah Muat mengadukan ini Mak membali loh Karena apa Ninggalkan Muat Ninggalkan imam Si bedui ini Yang pengembala Kambeng atau Untar Atau pekerja lah Pokoknya apa Lapor ke Rasulullah Ya Rasulullah Ini Muat imam Gak bener ini Kita si gue Dia main surat Korok Tapi ternyata apa Nabi itu menyalahkan Muat Nabi itu yang disalahkan Bukan makmum yang bali loh Yang beruntak tadi Menyalahkan Menyalahkan imamnya Afad tanun antayamuat Innamim kumunafirin Kamu jangan ulang seperti Nanti orang Akan jela sholat Karena sholat jadi pro Jadi kalau kamu nanti khusyuk Nanti aja selah tua di malam Jadi imam sholat khusyuk Gak ada yang meyakar Sekarang pas saja Gak apa Pas Gak jelas ya Jadi anda milih sholat Meskipun dengar bising Pabrik apa Itu sudah bentuk khusyuk Karena yang menggerakkan anda Adalah ketakutan Meninggalkan perintah Allah SWT Dan makna khusyuk adalah Takut Ya ini takut Tidak melakukan perintah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya